Halo Style Lovers, ketemu lagi nih sama Cece Stylo dan kali ini Cece lagi ada di A1 Beauty Clinic dan spesialnya kali ini Cece mau kulik-kulik lebih dalam nih tentang premium DNA Salmon penasaran gak nih Style Lovers kira-kira treatment si Salmon ini buat kulit kita jadi lebih apa? begitu kita langsung kulik aja treatmentnya berikut ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax untuk treatment Salmon DNA ditujukan untuk kulit-kulit yang sudah aging yang sudah kendur dan membutuhkan perawatan ekstra untuk kolagenisasi dan regenerasi kulit pasien datang akan dibersihkan wajahnya terlebih dahulu untuk mengangkat sisa makeup dan kotoran setelah itu tetap dilakukan ekstraksi untuk mengangkat komedo dan kotoran yang menyumbat di pori setelah itu wajah pasien akan dianestesi terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit setelah anestesi diangkat akan dilakukan penyuntikan Salmon DNA ke seluruh wajah sebanyak kurang lebih 5 cc selamat menikmati pasca treatment dengan penyuntikan Korean Salmon DNA yang pertama adalah untuk area penyuntikan dilarang menyentuh agar tidak terjadi infeksi sekunder setelah penyuntikan dan akan ada masa downtime kurang lebih 1-2 hari untuk area bekas suntikan setelah itu tidak ada downtime untuk treatment Salmon DNA ini disarankan tidak dilakukan untuk pasien-pasien yang alergi terhadap produk hasil laut karena dapat menyebabkan alergi pada kulit untuk Korean Salmon DNA disarankan untuk usia 30 ke atas karena dimana wajah kulit itu sudah kekurangan kolagenisasi sehingga kita membutuhkan kolagenisasi dari luar dengan penambahan Salmon DNA pada kulit kita akan merangsang kolagenisasi kulit dan meregenerasi kulit agar lebih kencang, lebih cerah, dan lebih glowing selamat menikmati 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 selamat menikmati